Salam Indonesia, Anda menyaksikan berita terkini bersama saya, Madis Kedanekarang. Seluruh kabupaten kota di Provinsi Bali saat ini masih dinyatakan sebagai zona merah sesuai dengan Surat Edaran Satgas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku PMK Nasional tentang pengendalian lalu lintas hewan rentan penyakit mulut dan kuku dan produk hewan rentan penyakit mulut dan kuku berbasis kewilayahan. Karena itu, tidak ada pengiriman babi ke zona hijau. Sebas mengatakan seluruh anakan babi yang mati tersebut merupakan bantuan dari Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian untuk tiga kelompok peternak di Flores Timur. Babi tersebut dikirim dari Bali melalui Satuan Kerja Satker Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijaukan Pakan Ternak Denpasar. Ada pun total bantuan anakan babi yang dikirim dari Bali berjumlah 50 ekor. Menanggapi pemberitaan tersebut, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Kadistan Pangan Provinsi Bali, Dr. Iwayan Sunade SPM AGB membantah hal tersebut. Dikatakan bahwa Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali tidak pernah mengeluarkan surat keterangan kesehatan hewan, SKKH maupun rekomendasi teknis pengiriman babi ke Provinsi NTT. Sebab berdasarkan data yang disampaikan Kepala Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijaukan Pakan Ternak BPTUHPT Denpasar, Ternak Babi Bantuan Pemerintah dari Direkturat Jenderal Pertanakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian yang disalurkan melalui Satker BPTUHPT Denpasar yang diterima kelompok di Flores Timur berasal dari Provinsi NTT. Hal tersebut sesuai dengan persyaratan tender kepada penyedia yang mensyaratkan ternak babi harus berasal dari daerah atau provinsi setempat kelompok calon penerima manfaat. Pernyataan Kepala BPTUHPT Denpasar tersebut diperkuat dengan dokumen karantina yang menyatakan bahwa ternak babi berasal dari Kota Kupang. Sunade menjelaskan akibat terjadinya kasus penyakit mulut dan kuku PMK di Provinsi Bali pada akhir bulan Juni 2022 hingga saat ini seluruh kabupaten kota di Provinsi Bali dinyatakan sebagai zona merah. Ini sesuai dengan Surat Edaran Satgas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku Nasional tentang pengendalian lalu lintas hewan rentan penyakit mulut dan kuku dan produk hewan rentan penyakit mulut dan kuku berbasis kewilayahan. Meskipun sejak 1 Agustus 2022 Provinsi Bali telah dinyatakan zero reported KIS PMK namun seluruh kabupaten kota di Provinsi Bali masih dinyatakan sebagai zona merah. Sehingga sesuai dengan SE Satgas Penanganan PMK Nasional nomor 8 tidak diizinkan melalui lintaskan hewan rentan PMK dari zona merah ke zona hijau, zona kuning maupun zona putih. Apalagi dikatakan bahwa seluruh kabupaten kota di Provinsi NTT sampai saat ini dinyatakan sebagai daerah zona hijau. Dengan demikian tidak diperkenankan adanya lalu lintas hewan rentan PMK dari daerah zona merah, zona kuning maupun zona putih ke Provinsi NTT. Winata Bali Post melaporkan.